selamat siang teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini libur teman-teman gak kerja udah masuk kerja PPKM level 3 sekarang ya jadi sudah boleh masuk kerja nah kali ini saya akan coba praktekan ke teman-teman semuanya bagaimana teknik mengkinclongkan bodi motor bodi motor teman-teman ketika memang sudah sedikit agak lama atau sering berjemur motornya itu muder dia pudar jadi bagaimana teknis supaya jadi kinclong lagi ikuti sumi mono channel ini dia teman-teman bagaimana kita mau mengkinclongkan bodi motor sama speedometer ini dia ya minyak kayu putih cairan aja ini teman-teman yang udah pernah coba apa namanya dengan kasihat minyak kayu putih tapi kalau untuk kita itu masuk angin sembuh tapi kalau untuk motor ini bisa kinclong teman-teman ya nanti kita praktekan bagaimana keajaiban dari hasil dari olesan minyak kayu putih bukan hilang lagi sakit perut tapi kinclong nanti teman-teman ya ikuti terus nah lihat sendiri teman-teman bodi motor kita pudar ya beda dengan yang ini tadi ya nah ini ini effect dulu kita pakai apa penggilap motor merek ek-ek-ek gitu sama dengan yang di depan ini sepakut depan bodi motor di depan ini dipudar ya sama dengan satu lagi apa speedometer speedometer nah ini kita praktekan menggunakan minyak kayu putih kita teteskan oles-oleskan saja teman-teman nah dimana posisi semuanya itu pudar nanti kita lihat perubahannya nah kan udah perubah ya teman-teman itu baru masih basah wajar kena air pun jadi apa namanya kinclong tapi ketika udah kering biasanya pudar lagi tapi kalau pakai minyak kayu putih ini dia kinclong lama teman-teman ini juga posisi yang depan kita kasih juga minyak kayu putih kita oles-oleskan semua kita oles-oleskan teman-teman biar nanti teman-teman semuanya bisa praktekan di motornya masing-masing ya nah ini sudah kinclong teman-teman sama nanti dengan sayapnya juga biar warnanya sama ketika kita di lampu merah jajar mau orang malu kita motor kita pudar nah ini juga speedometer nah buram gitu ya retak-retak kita praktekkan teman-teman teteskan saja minyak kayu putih minyak ajaib nah perubahannya udah nampak teman-teman ya nah yang letak-retaknya dia memudar hilang nah lihat ya perubahannya begitu signifikan teman-teman ya sembari kita menunggu motor itu kering karena efek dari minyak kayu putih kita makan pisang dulu bagaimana supaya kita metabolisme tubuh kita sehat teman-teman ya biar nanti besok pagi ketika kita sesak mau ke toilet keluarnya lancar teman-teman ya kita dengkati dulu barang pisangnya ya ini adalah pisang ambon teman-teman ini misak misak masak alami tidak di perum gitu ya masak sendiri kita biarkan kita cicipin dulu rasanya teman-teman saya lihat motornya belum kering biarkan nyalu biarkan minyak kayu putih itu bekerja sesuai dengan keinginan kita kita nikmati dulu suasana terakhir di luar di jam 15 waktu Indonesia Barat jadi saatnya kita lihatkan teman-teman semuanya kita kurang lebih ada 10 menit ini kita biarkan di luar cerah teman-teman nah terik sekali angin juga sepoi-sepoi sehingga hasil minyak kayu putih tadi terhadap motor jadi cepat kering kita perlihatkan ke teman-teman semuanya nah ini dia hasilnya teman-teman nah dakin teman-teman gak malu nanti di lampu merah kita jejerkan dengan motor-motor era masa kini warnanya grass seperti baru teman-teman nah ya kita juga lihatkan di sepeda meter bagaimana teman-teman hasilnya cantik bukan nah inilah hasil dari minyak kayu putih ya kincron teman-teman oke teman-teman itu saja vlog kali ini terima kasih selamat siang bye 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 selamat menikmati